Nah, di sini teman-teman, di sini kakak nggak sendirian. Di sini kakak nggak sendirian, tapi kakak ada seseorang yang istilahnya asing, tapi dia bakal menjadi peran penting di sini teman-teman. Di sini coba boleh orang asing ini. Halo, mana dia? Namanya Ain Dini Kunti. Oke, halo kakak Ain Dini Kunti. Halo. Selamat siang, Pak. Iya, siang juga, Giovanni. Iya, Ain Dini Kunti. Ini kamu ini namanya benar ya, Ain Dini Kunti ya? Iya, Ain Dini Kunti. Oh, Ain Dini Kunti, oke. Nah, di sini kalau kakak boleh tahu nih, kakak Ain Dini kira-kira berasal dari mana sih? Kok suaranya kayak beda gitu ya? Si, kemarin baru dari Ukraina. Oh, Ukraina. Waduh. Waduh, keadaannya. Lagi kacau ya, kakak ya? Betul. Iya. Aku lagi di Thailand lah. Lagi di Thailand? Mau ngapain, kak? Biasa dagang, makanan-makanan Thailand. Oh, oke. Ini kalau boleh tahu, kakaknya ini kan baru foto doang ya? Baru foto nih. Nah, kita-kita nih mau tahu nih, siapa sih sosok dibalik kakak Ain Dini ini? Ini memang foto aku. Oh, sosok kakak itu tahu? Oh, oke. Nah, teman-teman, sekarang kita mau tebak nih, siapa sosok dibalik Ain Dini Kunti ini, teman-teman? Ayo, ada yang tahu nggak? Tampak, Pak. Siapa sosok dibalik partner kakak hari ini, teman-teman? Nih, dia tuh berasal katanya dari Ukraina ya. Bukannya kok kaya Cina. Nah, iya. Makanya ini masih asing nih di sini. Kita mau tebak nih siapa. Aku super pak Cina. Chinese-Bangis gitu. Chinese ya. Kakaknya tuh Chinese, teman-teman. Tapi super pak doang. Iya. Nah, di sini kita... Oke, Gladys. Mau tebak nih siapa partner kakak di sini? Kai Eri Yuriko. Kak Eriko. Oke. Kalau teman-teman yang lain, ada yang mau jawab juga? Ya, ada yang mau jawab? Atau cuma Gladys? Aku udah catup, baru tahu. Oke, kayaknya cuma Gladys doang ya. Oke. Kita lihat teman-teman siapa seseorang di balik berkedok Ain Dini ini. Oke. Ini dia. Mana nih? Dia ganti foto dulu. Oke. Kita tunggu teman-teman ya. Oke, Devon menjawab. Coba. Mumpung kakaknya masih belum diganti. Siapa Devon kira-kira? Kai Eriko. Kai Eriko. Oke. Udah ada yang jawab dua ya. Di komen juga ada nih. Kakak Romi menjawab ya. Ini dia teman-teman. Solok di balik dari Kak Ain Dini ya. Kakak Yriko. Sorry ya teman-teman ya. Itu teman kakak tuh. Oh temannya. Oh temannya terlihat. Iya. Udah. Sudah daripada kita berlama-lama, kita mendingan main saja. Kita akan main tebak. Gak ada tebak-tebak anak. Ada tebak-tebak. Kita mau main tebak-tebak silang kakak. Apa itu pak? Nah, tebak-tebak silang ini. Cara mainnya nanti ada tujuh soal teman-teman ya. Ada tujuh soal. Nanti kalian boleh baca dari nomor satu, nomor dua, sampai nomor tujuh. Pertanyaan itu apa. Nah nanti di situ. Di setiap pertanyaan itu bakalan ada beberapa kotak teman-teman. Ada yang menurun, ada yang mendatar. Gitu. Nah disini. Kalau mau semuanya teman-teman tuh ikut ya, ikut main ya teman-teman ya. Jadi nggak sepi gitu. Teman-teman ini ngomong-ngomong kalau kamu ingetin juga ya. Yang belum on cam. Yang belum on cam dan juga yang belum ganti namanya. Boleh di on cam dulu teman-teman ya. Oke. Kita mau on cam. Kita mau ganti nama juga. Yang istilahnya belum ganti nama. Nih. Yang masih nama doang. Nah ini dia. Aku udah ganti nama pak. Oke mantap. Mantap sekali Gladys. Iya. Oke. Iya teman-teman. Format namanya kayak gini ya teman-teman ya. Yang ada di layar kalian yaitu room. Nama kelompok teman-teman dan juga nama kalian. Betul. Nah contoh-contohnya udah teman-teman ganti. Ganti namanya di zoom aja ya. Jangan ganti nama di akte kelahiran. Jangan. Iya benar teman-teman. Ganti namanya di zoom saja. Oke? Iya. Ini kayaknya udah hampir semua on cam ya. Mantap. Oke teman-teman. Kita mau langsung main aja nih kakak yang siap. Oh ini momo-momo masih di disable ya. Ini kakak host boleh? Bentar. Oke. Atau mungkin kakak Yuriko yang membantu. Oke siap. Coba ya. Tunggu teman-teman. Dibantu ya teman-teman ya. Tunggu teman-teman ya. Iya deh. Oke. Ini dia. Ada hitam-hitam ya? Kelihatan nggak? Oke. Gak ada kan? Gak ada hitam-hitamnya? Ada nggak ada. Aman? Oke. Kita akan langsung mulai teman-teman. Oke. Tegak-tegak di silam. Tete. Oke. Cara mainnya kita. Ya. Cara mainnya itu ya yang tadi kakak udah jelasin ya teman-teman ya. Nanti kalian tuh menjawab ada yang mendatar atau yang menurun teman-teman. Ya. Nanti kalian langsung jawab aja. Misal nomor satu nih. Tapi kalian juga kalau misalnya kalian mau jawab lebih cepat. Kalian langsung recent aja teman-teman ya. Ya recent ya teman-teman ya. Iya kita recent. Oke. Langsung mulai. Set. Nah. Nah. Ini dia. Belom. Masih belum dihitung ya. Teman-teman ya. Kita itu sampai ketiga ya. Turunin dulu tangannya. Turunin dulu. Lower hand dulu. Kita turunin tangannya. Oke. Mantap. Terima kasih. Nah. Teman-teman. Disini ada tujuh soal. Dan nomor satu itu kakak yang bacain ya pertanyaannya ya. Nomor satu itu siapa anak yang dikasihi Yesus teman-teman. Nah. Belom. Belom teman-teman. Tunggu kakak hitung sampai tiga dulu ya. Tunggu kakak hitung sampai tiga. Ya. Oke. Kita turunin dulu ya. Siapa anak dikasihi Yesus. Satu. Dua. Tiga. Oke. Faith. Faith lebih duluan ya. Faith. Siapa Faith? Kita. Kita. Oke. Kita kunci jawabannya ya. Yakin ya. Yakin ya Faith ya. Yakin ya. Oke. Kita tanya satu lagi deh. Kita tanya. David. David. Halo David. Kira-kira siapa nih nomor satu? Tadi Faith udah jawab kita. Ya Hanas. Wahanah. Waduh. Cuman patuh. David. Banyak sekali. Satu menit. Ini kotaknya kotak yang putih aja teman-teman ya. Hitam jangan gitu juga. Ya. Yang ini nih ya. Satu. Dua. Tiga. Empat ya. Kita coba tanya ke Yeslin. Satu lagi nih. Yeslin. Kakak. Siapa? Ya. Nomor satu siapa nih? Kita. Oke. Sama. Kembali kita ya. Kita kunci ini jawabannya. Apakah benar kakak Yuriko? Ini next aja. Next aja kak. Luar biasa. Mantap. Kita teman-teman ya. Anak dikasih Tuhan. Kita semua pokoknya ya. Yang ada di sini. Apa pun teman-teman? Iya. Oke. Nah sekarang kita ke soal yang nomor dua teman-teman. Ini teman-teman semuanya turunin dulu tangannya. Lower hand. Lower hand. Lower hand. Lower hand dulu ya teman-teman ya. Iya. Lower hand dulu. Lower hand dulu. I will help. Oke. Mantap. Terima kasih teman-teman. Nah kita sekarang nomor dua nih. Sekarang yang menurun teman-teman ya. Sekarang yang menurun. Dari sini soalnya adalah 0 sampai 5 tahun. Nol sampai 5 tahun. Belum dihitung. Belum dihitung teman-teman. Belum dihitung. Belum dihitung. Dalam hitungan tiga ya teman-teman ya. Satu. Satu. Belum. Belum. Satu. Belum. Tiga. Ayo. Oke. McClungin yang pertama. Siapa McClungin? McClungin? Apa jawabannya? 0 sampai 5 tahun. Oh dia kayaknya turunin lagi tangannya, Kak. Oke. Ganti siapa, Kak? Kita coba ganti ke Devon. Iron Angel. Iron Angel. Oke. Yakin? Yakin ya? Emang kamu bisa gak diajarin? Oke. Kita kunci dulu jawabannya ya. Kita tanya satu. Bisa lagi ya. Siapa lagi teman-teman? Kita tanya. Jenika. Jenika. Apa jawabannya, Jenika? Iron Angel juga, Kak. Iron Angel. Oke. Langsung saja kita cek. Apakah Iron Angel atau Angel Iron? Oke. Kita lihat. Tuh. Batu. Iron Angel. Iron Angel, teman-teman. Oke. Dan kita langsung ke soal yang ketiga. Yang ketiga ini mungkin kebanyakan teman-teman lagi ngelakuin ini ya, teman-teman ya. Dari sekolah, dari gereja, bahasa Indonesia-nya dari online. Apa tuh? Kira-kira. Eh, belum dihitung. Belum dihitung, teman-teman. Belum dihitung. Oke. Pakai hitung ya. Belum dihitung. Masih belum sabar, teman-teman ya. Orang sabar disayang Tuhan. Satu. Dua. Tiga. Oke. Kita ke McLuhan lagi. Karena tadi McLuhan belum sempat jawab ya. Dan dia yang pertama terus nih. Waduh, langsung hilang dia. Oke. Kita ganti ya. Kita ganti ke Raymond. Halo, Raymond. Bahasa Indonesia-nya dari online. Daring. 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 Oke. Kita langsung cek aja, Kak. Jawabannya. Langsung, Kak. Satu, dua, tiga. Daring. Betul. Luar biasa, Raymond. Oke. Kita lanjut. Langsung ke soal yang keempat, Kak. Iya. Keempat. Kata ketiga dari... Nah, disini teman-teman, Kakak membutuhkan kalian untuk cekatan dalam membuka Alkitab ya, teman-teman ya. Kita langsung ceketan. Kata ketiga dari ayat Masmur 27, ayat 7. Nah, kata ketiga, teman-teman. Ayo. Semuanya cari di Alkitab. Ayo. Kita cepet-cepetan. Disini kalian cepet-cepetan aja. Kakak gak harus hitung ya. Kalian kalau udah dapet, langsung angkat tangannya. Oke. Kakak tungguin. Kita cari dulu nih. Semangat, teman-teman. Oke. Megloin. Langsung jawab, Megloin. Megloin, tampaknya mundur lagi, Kak. Iya, dia mundur lagi. Kenapa nih? Oke, Gladys. Apa, Gladys? Oh, masih mau cek. Iya, mau ditambah. Tadi pertanyaannya apa, soalnya tadi internetnya macet mulut. Oh, kata ketiga dari ayat Masmur 27, ayat 7. Kata ketiganya apa? Kata ketiga. Oke, kelarisah. Langsung, Kak Risa. Seruan. Seruan. Apa? Seruan. 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 Iya, seruan. Oke, seruan ya. Kita coba. Kita kunci dulu jawabannya. Ada teman-teman yang lain? Halo, teman-teman. Ada yang mau jawab? Satu lagi. Oke, kayaknya enggak ada, Kak. Coba kita survei aja, Kak, ya. Kita langsung lihat. Ya. Jawabannya adalah? Dengarlah. Oke. Yang tepat ya, kelarisah ya. Oke. Masmur 27, ayat 7, teman-teman. Iya, enggak sama. Yang bener seruan, Kak, di Alkitab. Iya, seruan. Waduh, kayaknya Kakak yang salah. Kayaknya Kakak bacanya Masmur 7, ayat 27, kayaknya ya. Oke, mohon maaf, teman-teman. Aduh, ini ketuker ya, sepertinya ya, teman-teman ya. Oke. Yaudah, kita lanjut aja, Kak. Kita ke pertanyaan kelima, ya, teman-teman ya. Kayaknya Kakak yang ketuker, teman-teman. Ini aja ayat ke-6, ayat ke-6, eh, ayat ke-6 lagi. Nomor 6. Iya, langsung aja nomor 6. Siapa yang membawa firman minggu lalu? Ya, siapa? Leni, siapa langsung? Jenika, Rezo, Rezo, Rezo. Rezo dulu, Rezo. Siapa, Rezo? Kakak. Kakak, siapa? Oke, Rezo kayaknya ngelag, Kak. Kita coba yang tahun, siapa nih? Kak, Kak Bunga, Kak Bunga, Kak Bunga. Oke, Kak Bunga, ya. Kak Bunga, siapa lagi? Ada lagi? Cowan lain? Lagi, Kakak Yuriko mungkin, ya. Oke, kita coba cek. Ya, Bang. Ngejarin, Bang. Betul, Kak Bunga. Oke. Kita ada satu nomor yang kelewat, Kak. Yang nomor 5. Nomor 5. Iya, nomor 5, Kak. Nomor 5, siapa? Ayo, cepat. Yang membelangkan. Cepat, Nami, Bunga Lautan. Oke, kita coba langsung ke Vade. Oke. Siapa? Musa. Musa. Langsung kita cek. Aku mau aja, Kak. Ini nomor terakhir. Musa, betul. Nah, nomor 7, terakhir, teman-teman. Bahasa Inggris dari Yusuf. Yap. Bahasa Inggris dari Yusuf. Siapa? Kira-kira tahu? Oke. Joel. Langsung yang tahu siapa? Joseph. Joseph. Matthew. Siapa? Iya. Siapa nih? Joseph ya, teman-teman. Joseph. Bukan, anak teens itu. Siapa? Yesus. Bukan, teman-teman. Joseph. Joseph. Boleh. Coba cek. Langsung, Kak. Nah. Oke. Oke, berapa teman-teman. Oke, thank you, teman-teman. Nah, ini jawabannya, ya. Kakak yang keliru, ya. Nomor 4, mohon maaf, teman-teman. Kakak ketukar, kayaknya, ya. Oke. Sudah main game. Kita sudah seru-seruan. Sekarang kita mau lebih seru lagi, ya, Kak Yuriko, ya. Benar, ya. Tambaknya kita butuh, supaya seru-seruan, kita butuh berdoa dulu, ya. Biar lebih kusyuk, lebih adem lagi hati kita, ya. Langsung saja. Yang doa, Kak Petris. Kak Petris. Oke, mari teman-teman, dia satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan, buat berkat-Mu pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mulai dari Tuhan. Kiranya, kalau yang berkati, kalau dari ini, dari awal, pertama hingga akhir, Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyiapkan hati, Tuhan, untuk memudi dan menyembah nama-Mu, serta menekankan firman-Mu, Tuhan. Kami juga mau menyiapkan bingungnya kami, Tuhan, untuk menekankan firman-Mu. Kami berdoa dan menjaga syukur. Halaliyah. Amin. Amin. Oke, terima kasih, Kakak Petris. Kita di dalam doa. Oke, kita langsung saja ke pujian. Pujian. Oh, suka cintaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, suka cintaku, ku temukan jurus aman, dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Suka cintaku, ku temukan jurus aman, dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Suka cintaku, ku temukan jurus aman, dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Oh, suka cintaku. Oh, suka cintaku. Oh, suka cintaku. Suka cintaku, ku temukan jurus aman, dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Suka cintaku. Suka cintaku, ku temukan jurus aman, dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Suka cintaku, ku temukan jurus aman, dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Oke, teman-teman, ini sudah puji-pujian. Kita mau siapin hati kita. Kita mau penyembahan, ya. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau persembahkan hati kita untuk menyembah. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batanku. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu, tersunggurku di kakimu, tersunggurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Tekanku melepaskamu, kau cahaya bagiku. Mengirimu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu bakal. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kantaku bersamamu Tuhan. Jadikanku becarnamu, untuk memuliakanmu. Tersunggurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskamu, kau cahaya bagiku. Mengirimu, mengirimu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu bakal. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku, harapanku, hanya di dalammu. Ku kantaku bersamamu Tuhan. Jadikanku becarnamu, untuk memuliakanmu. Untuk memuliakanmu. Untuk memuliakanmu. Mengirimu, seluruh hidupku. Masuk dalam rencanamu bakal. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku, hanya di dalammu. Ku kantaku bersamamu Tuhan. Jadikanku becarnamu. Jadikanku becarnamu. Untuk memuliakanmu. Untuk memuliakanmu. Untuk memuliakanmu. Terima kasih. 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 Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. hari ini akan kita bagi akan kita pisah siapa yang disini pernah ke kega waktu offline banyak ya banyak ya yang pernah ke kega pas offline dulu yang pernah ke kega pas apa? offline pas ke keganya langsung ke ruangan nah makanya bagi yang penasaran ada apa sih kak? hari ini teman-teman kita firman Tuhan kita akan pisah kalau dulu kita pisah jadi berapa? jadi kakak 3 tapi kali ini teman-teman di Koran Reo kita pisah menjadi 2 oke? Iron Angel sama Red dan Green Warrior ya jadi akan kita pisah katanya 2 kak ya 2 Iron Angel sama Red nih 2 1 Green Warrior 1 gitu ya kenapa kita pisah? karena teman-teman kakak kakak yakin kakak yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang ada di setiap pisahan room itu pasti cocok banget buat teman-teman pasti mengenai sekali kita menyediakan kebutuhan teman-teman firman Tuhan yang mantap sekali ya seperti itu ya teman-teman jadi teman-teman nanti akan dipisah buat abis itu baru teman-teman bisa ke mereka seperti itu ya lalu ada pengumuman lagi ya teman-teman ini sangat penting ya teman-teman ya tolong teman-teman yang bisa on cam on cam ya yang pembawa firman ini agak malu-malu gitu kalau teman-teman kalau malu cam ya mau jadi temenin ya kak ya iya pasien ya lihat tulisan doang aduh janganlah ya oke nah terus teman-teman tanggal 10 Maret ya tanggal 10 Maret hari Kamis kita ada komsel ya ada komsel ya hari Kamis setiap hari Kamis nah yang hari Sabtu tanggal berapa tuh pokoknya hari Sabtu ada juga komsel ya iya ya Sabtu teman-teman ikuti jadwal komsel teman-teman ya terus kita nah ini ya sabtu Kamis nah ini Sabtu masih ya gak tau lah ya teman-teman nanti coba ditanya ya ke pembina di komselnya ya siapa tau ada berubah jadwal atau gimana kak ya ya nanti link komselnya dikirim dari mana kak kamu area mana nanti kamu akan dikirim ya ya jungkaren kak jungkaren nanti akan dikirimkan sama kakak pembina yang paling ganteng disini ya nanti di grup ya jadi teman-teman biasanya tinggal join aja gitu atau dikirimin ke papa mama tolong ya Andrian ya ke Andrian nih atau kamu kontak kakak tuh nomor kakak boleh ada nomor whatsappnya ya ya betul tolong dicatat ya teman-teman terus direport jangan ya oke kita lanjutkan teman-teman ada komsel minggu depan tanggal tanggal 13 kayaknya ya 13 kita ada kuramdeo lagi ya oke teman-teman kita mau pisah kita mau firman Tuhan jangan tebak-tebak lah ya udah kita pisah dulu aja ribet ya kita langsung aja ya betul tolong teman-teman diatur pemisahan-pemisahannya nggak foto dulu kak oh iya betul kita foto dulu ya biar cantik-cantik ganteng-ganteng ini oke kita siap foto 1, 2, 3 kanatan mana kanatan kakak 1 kita sepajah ya ayo teman-teman buka camnya dulu cam teman-teman oke ini ada 3 layar oke 1 2, 3 layar kedua 1 2 3 layar ketiga 1 2 3 oke sekali lagi ya yang pertama 1 2 3 yang kedua yang kedua 1 2 3 dan yang terakhir 1 2 3 oke udah kak oke ya itu lah namanya kanatan ya teman-teman ya oke kita lanjutkan saja kita mau pisah untuk firman Tuhan selamat mendengarkan firman Tuhan teman-teman nanti kamu dipindahkan ke breakout room ya nanti kamu dengerin disitu oke aku bisa kayak gitu kenapa teman-teman iya iya teman-teman ya jadi ini kan dibilang tadi sama kakak Yuriko ini spesial teman-teman ya spesial dan istilahnya nih ingin membalikkan lagi dari masa-masa kegal kita dulu teman-teman yang tadinya dipisah yang tadinya kita dengerinnya juga enak gitu ya teman-teman sekarang udah online makanya kita membalikkan momen itu lagi teman-teman ya dan disini puji Tuhan ya bisa teman-teman nanti kayak gak kena oke ya kenapa ada mau nanya oke aku bilang oke oke mantap teman-teman ya oke dan disini kalian yang udah dipindahin ya kita tunggu aja teman-teman karena disini pasti ada beberapa nih yang istilahnya masih belum yaudah gak apa-apa kak Destas sembari kita menunggu kita mulai aja firmannya oke thank you kak Destas thank you teman-teman yang udah melayani oke hari ini kak Romi yang share firman Tuhan ya teman-teman makanya kak Romi mau ingetin nih sebelum firman pentingnya untuk teman-teman rename supaya kalau teman-teman dari green wow kenapa ini iya iya kenapa ke Bali lagi oke jadi teman-teman pentingnya room 8 udah ada di pentingnya ini ya teman-teman apa ya aduh jadi ke distrik nih ya pentingnya untuk rename ya jadi kalau kita gak rename nanti kakak-kakaknya akan mengalami kesulitan dalam hal masukin ke breakout roomnya pindahin teman-teman ke breakout roomnya gitu tadi kak Romi ada beberapa kak Romi rename-rename untuk teman-teman yang kak Romi tahu ya tapi jangan setiap minggu ya kak Romi juga bingung oke kalau begitu kita mulai firmannya hari ini siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan coba coba kasih tahu idungnya mana idungnya idungnya mana idungnya hmm telinganya mana telinganya telinganya wah kak Romi telinganya ketutupan ya iya oke gak apa-apa ya ketutupan tapi bisa dengarkan kak iya dong kan pakai headphone oke hari ini kakak Evel hari ini kak Romi dibantui oleh kakak Evel kakak Evel ini baik hati ya teman-teman nah boleh di fullscreen aja kakak oke thank you hari ini belum sampai disitu terima kasih nah hari ini kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan tentang melayani dengan kasih wah siapa yang disini pernah denger kata melayani coba diangkat jempolnya kasih jempolnya ayo yang pernah denger kata melayani angkat kasih jempolnya oke yang udah pernah dengar berarti wah hampir semuanya teman-teman disini pernah dengar sekarang kak Romi tanya siapa yang disini pernah melayani coba kasih hati nah kasih reaksin hati yang pernah melayani ayo kak Romi mau tau teman-teman seberapa banyak disini yang sudah melayani melayani itu apa nah tapi Gladys kasih love ya tapi nanya ya wow aku jadi bingung nih gak usah bingung nah hari ini kak Romi mau jelasin secara singkat ya sama teman-teman melayani adalah dimana kita membantu ya membantu orang lain ya bisa juga melayani itu kita melakukan tugas melakukan sesuatu ya yang membuat yang membuat orang lain itu merasa terbantu atau kita bersama-sama ya kayak misalnya nih di gereja ya kak Romi kak Bunga kak Evel kakak-kakak semua nih kak Ismi kak Feli kak Petris gitu ya kita melayani artinya kita bersama-sama ya mengajarkan teman-teman ya firman Tuhan ya main game bersama dengan teman-teman gitu itu namanya juga melayani nih kakak-kakak yang disini nih oke emang kakak-kakak disini luar biasa nih hati untuk melayaninya luar biasa ya untuk menolong teman-teman mengerti firman Tuhan ya supaya Lukson mengerti Orlin mengerti gitu ya Joakim, Juan semuanya mengerti firman Tuhan nah tapi dengan kasih ya kasih Tuhan ya teman-teman pasti sudah ngerti apa kasih itu coba selanjutnya kita mau buka firman Tuhan di Filipi 2 ayat 3B ayo teman-teman yang punya Alkitab coba dibuka Alkitabnya ayo ini kak Romi Alkitabnya ada kelihatan gak woy kelihatan ya oke teman-teman yang lain mana ada gak Alkitabnya coba dibuka Alkitabnya di Filipi 2 ada lah kak ya oke ya kan biasanya kan kalau-kalau kita di ibadah Aba Love Palem ya di Mall Taman Palem Pak Romi coba yang punya Alkitab diangkat Alkitabnya ada yang bilang gak bawa kak nah hari ini gak mungkin gak ada yang gak bawa ya karena di rumah pasti ada Alkitab di rumah ya kita buka di Filipi 2 ya 3B siapa yang mau bacain ayo dengan cepat Filipi 2 ya 3B bukan bacanya dengan cepat-cepat ya Hazel oke Hazel silahkan Hazel dengan rendah hati minta pertolongan bergantung kepada Tuhan hokus untuk mengasihi orang lain bukan itu Hazel itu poin-poinnya Kak Romi Hazel kamu luar biasa sekali ya kamu udah baca poinnya Kak Romi terima kasih Hazel ini ayat firmannya yang dimasukkan sama Kak Romi makanya kamu buka ayat firmannya ya mantap nih Natania keren Alkitabnya ada yang mau bacain buat teman-teman semua disini Filipi 2 ayat 3B ada oke boleh oh Jenika ya oh iya Jenika boleh silahkan Jenika Filipi 2 ayat 3B dari sebaliknya ayo oke Filipi 2 ayat 3B sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri nah oke cukup ya hari ini kita mau denger eh firman Tuhan bilang hendaklah rendah hati ya waduh rendah hati apa nih kamu secara rendah hati rendah hati itu artinya kita minta pertolongan kepada Tuhan kita bergantung kepada Tuhan artinya kalau aku tidak melibatkan Tuhan kalau aku tidak mengundang Tuhan Yesus meminta pertolongan Tuhan Yesus aku itu tidak bisa loh teman-teman nah di dalam hal melayani kita perlu ya dengan rendah hati minta pertolongan sama Tuhan jangan pakai kekuatan diri sendiri karena kekuatan kita manusia terbatas artinya kemampuan kita itu hanya sebagian kecil saja tapi kalau kita minta pertolongan Tuhan kita akan menjadi lebih kuat kita akan lebih menjadi lebih maksimal artinya lebih semangat lagi gitu ya gitu teman-teman nah semangat dalam hal melayani terus dikatakan firman Tuhan gini ya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri lebih utama wah artinya kita tidak egois ya teman-teman ya disini ya kita tidak mempentingkan kepentingan kita sendiri waduh contohnya nih ya nih misalnya kalau misalnya kita ya kalau lagi main ya maunya menang sendiri ya kalau punya mainan aku aja yang main kamu gak boleh pegang-pegang mainan aku waduh siapa yang pernah begitu Kak Romy pernah dulu digituin sama Kak Romy Kak Romy hatinya sedih banget Kak Romy sedih karena Kak Romy gak punya mainan gitu ya tapi jangan dikirimin mainan ya sekarang ya gitu ya kan karena Kak Romy udah gak main lagi main game aja tuh jarang banget Kak Romy soalnya Kak Romy udah besar betul Kak Romy udah besar ya benar kerja kalau Kak Romy mekerja terus apa nih kalau misalnya teman-teman nih apa yang teman-teman mau apa yang kita mau harus diturutin sama Papa Mama contoh Papa Mama aku mau es krim yang itu waduh Allah kita gak dikasih kita nangis-nangisan wah merontak-rontak wah tidak tidak wah siapa siapa yang pernah begitu tuh ayo coba angkat tangan di dalam hatinya ya di dalam hati yang pernah merontak-rontak sama Mama Papa bahkan ada juga loh teman-teman anak-anak yang ekstrim lagi maksudnya yang lebih parah itu sampai pukul-pukul Papa Mamanya itu tidak boleh Tuhan tidak suka hal itu kalau Papa Mama bilang jangan ya sudah kita taat aja kalau siapa kalau dibayangin ya kita setiap hari kita makan es grimm aja wah aku enggak contohnya kita sehat apa enggak teman-teman enggak sehat enggak sehat kalau setiap hari kita makan permen sehat enggak enggak sehat enggak sehat juga gitu sehatnya makan iya bener makan sayur ya proteinnya yang banyak minum susu pasat timan sempurna ya nah kita nah itu tuh kebiasaan itu tuh yang harus kita egoisnya nah itu namanya egois teman-teman ya mementingkan kepentingan diri sendiri nah tapi firman Tuhan bilang ya yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri artinya Tuhan itu kita mau fokus untuk mengasihi orang orang lain ya contoh ini yang lebih dekat mungkin kalau orang lain kak aku kan udah jarang kak ketemu teman oke kita mengasihi Papa Mama nah biasanya kan gini kalau misalnya Papa Mama tolong dong deh beresin buku kamu gak mau Mi gak mau Pak gitu capek aduh aku udah capek bilang aja aku udah beresin apa tuh yang pernah begitu ya nah hari ini jangan ya kalau kita capek Papa Mama juga capek loh teman-teman Papa Mama masak bekerja kalau teman-teman mungkin disini masih kecil ya Papa Mama nyuci baju ya mungkin nyuci piring gitu ya banyak pekerjaan yang Papa Mama kita lakukan juga nah hari ini kita mau gak adik-adik disini bantu Papa Mama siapa yang disini mau bantu Papa Mama coba kasih reaksin tepuk tangan kasih reaksin tepuk tangan oke wih deh mantap ya nanti bagus teman-teman ya good wih deh banyak sekali oke teman-teman hari ini itu poin pertama yang Kak Romy mau bagikan ya kita fokus untuk mengasihi orang orang lain ya jangan mengasihi diri sendiri terus ya artinya aku yang harus makan banyak teman-teman aku gak boleh gak usah aku bagi makanan gitu ya aku harus menang terus yang lain harusnya kalah terus gitu ya ngomong apa-apa itu tidak baik ya kebiasaan yang tidak baik kita harus belajar melihat memperhatikan memperdulikan orang lain ya dilihat nih papa mama ini butuh apa ya papa mama diperhatiin papa mama mau minum gak aku ambilin nah kalau papa mamanya habis kerja capek papa mama mau gak aku pijitin gitu ya pijitinnya santai aja ya teman-teman ya pundaknya ya gitu ya oke nah selanjutnya selanjutnya di ayat yang keempat Kak Evel nah disini udah ada bacaannya Kak Romi bacain ya dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga wow di ayat 4 teman-teman Tuhan mengulang kembali hal ini kata Tuhan janganlah ya janganlah Romi Hazel Adli Gladys Faith Natania semuanya ya Jenika Juan Devin janganlah kamu hanya mempentingkan diri sendiri wow tetapi Tuhan maunya apa kita memperhatikan orang lain kita Tuhan mau nih ya Tuhan mau kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri nah hari ini contohnya nih kayak misalnya nih kita punya kue waduh kuenya ada tiga mau gak kita berbagi tawari papa mama kalau lagi makan atau dede atau saudara kalian jangan makan sendiri gitu namanya itu kamu kamu hanya mementingkan kepentingan diri sendiri atau egois kalau ada kue lagi banyak kita berbagi tawarin mamanya papanya kalau ada uncle auntinya juga ditawarin gitu ya uncle mau gak nih cookies yang kedua ini ada buku nih buku kita bicara tentang belajar gitu ya kalau belajar kalau kita sudah bisa yuk kita ajarin teman kita ya gitu kita bantu bukan bantu ngasih jawaban ya tapi bantu mengajarkan dia ya supaya dia ngerti nih 5 tambah 5 berapa ya kamu jangan ngasih kasih tau 10 jawabannya 10 dari mana udah poin 10 jawabannya jangan begitu ya kita ajarin 5 di jari kanan 5 tambah 5 coba dihitung totalnya berapa lagi tuh ngajarinnya seperti itu oke nah ini ada laptop nih waduh laptopnya apakah harus kak kita main game enggak dong ya kita juga bisa nih ya mengasih sesama di komsel di komsel kalau kita lagi sharing nih di koram dio juga ya di breakout room teman-teman boleh kak bilang kakak pembina bilang kak aku mau dong kak pipin sharing kakak-kakaknya pasti seneng banget gitu ya aku atau enggak kalian bercerita bersaksi itu juga kalian lagi mengasihi juga gitu ya atau enggak teman-teman mau mendoakan nah mendoakan temannya itu juga tanda kalian lagi memperhatikan orang lain ya kebutuhan pas aku dengerin kak Desta cerita aku mau deh doain kak Desta wah itu good banget siapa yang disini coba mau berani untuk mendoakan coba kasih reaksi jempol wow nanti teman-teman di apa di breakout room kakak-kakak langsung dicoba ya minta anak-anaknya siapa yang disini mau mendoakan ya kalau enggak mau belum mau enggak apa-apa ya oke tapi kalau yang bersedia ya sudah oke ya mengasihi orang lain boleh juga dengan mendoakan makanya ada laptop ya karena kita zoomnya online ya komsel online ibadah online ya doain nih teman-teman ya supaya kita cepat-cepat dari pandemi jadi endemi ya jadi kita bisa beribadah di gereja siapa yang disini sudah kangen ke gereja coba kasih reaksinya dong kasih hati aduh karomi juga kangen banget mantep nih mantep-mantep mantep ayo oke nah coba selanjutnya nah ini yang terakhir teman-teman ini aduh bingung ya ayatnya dimana ini ada di Galatia 5 ya teman-teman Galatia 5 ayat 13 ya karomi bacain secara cepat aja ya saudara-saudara Galatia 5 ayat 13 sampai 14 saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa melainkah melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri nah hari ini teman-teman Tuhan Yesus ingetin kalau kita ini ya nih tuh lihat orang yang sebelah kiri warnanya hitam ya artinya nih dulu kita berdosa teman-teman kita berdosa banyak dosanya aduh banyak pelanggarannya ya tapi karena ada Tuhan Yesus mati di kayu salib ada salib kita langsung diubahkan wow ya hidup kita dipenuhi oleh kasih Tuhan oleh kemuliaan Tuhan jadinya kita jadi manusia yang baru ya kita jadi kita punya hati yang bersih lagi gitu nah setelah kita diselamatkan kita ayo teman-teman kita melayani sesama firman Tuhan bilang gitu melainkan layanilah seorang yang akan yang lain oleh kasih nah nanti ketika teman-teman praktek ya mendoakannya gak boleh rasanya terpaksa ya ini terpaksa nih gara-gara Kak Romi nih aku jadi harus bantuin mama jangan ya gak boleh terpaksa harus dengan kasih ya kasih itu artinya kita rela sungguh-sungguh ya dengan segenap hati jangan kalau nanti ayo-ayo Kak Jefon bantuin taruhin piring nanti piringnya gubrak 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 waduh pecah semuanya aduh kemamanya jadi lebih pusing taruh buku yaudahlah aku taruh asal tumpukan dulu Kak Romi juga begitu Kak Romi kalau disuruh beresin buku aduh yaudahlah mau buku IPA IPS PPKN agama semua jadi satu langsung taruh bret itu gak boleh itu contoh yang salah Kak Romi bertobat waktu SMP baru Kak Romi tata lagi rapi pelan-pelan gitu ya nah hari ini juga teman-teman jangan lupa ya kita mau semangat melayani melayani dengan kasih ya siapa yang disini mau melayani coba sekali lagi coba angkat jempolnya oke deh mantep mantep ya kita melayani nanti kalau teman-teman masih bingung misalnya Kak aku bingung nih Kak aku mau melayani apa harus bagaimana nah teman-teman boleh tanya kakak-kakak pembina tanya ceritakan nah ini boleh papa-mama juga ya boleh papa-mama teman atau di gereja siapa yang disini punya pengalaman melayani di gereja sebelum pandemi atau enggak pas di komsel di komsel kakak pernah melayani jadi pimpin doa mulai wah itu juga melayani teman-teman keren ya atau pimpin sharing boleh pimpin games itu juga melayani teman-teman nanti diceritain di breakout room keseruannya terus yang kedua Kak Romy mau tanya nih apa yang kamu rasakan saat melayani orang lain nah apakah kamu sedih kalau sedih kenapa sedih apakah kamu senang apa yang membuat kamu senang damai apakah damai ketika melayani nanti teman-teman ceritain ya terus yang terakhir dan kamu mau melayani orang lain lagi enggak nanti teman-teman jawab ya di breakout room ya kalau teman-teman mau bilang mau oke kalau percaya kalian semua anak-anak Tuhan yang hebat anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan anak-anaknya yang punya semangat untuk melayani ya oke hari ini firman Tuhan Karomi selesai yuk kita berdoa tipa tangannya tutup matanya kita mau tutup firman hari ini Tuhan Yesus yang baik terima kasih Bapak kalau kami hari ini sudah mendengar firman Tuhan tentang melayani Tuhan kami mau melayani Tuhan kami mau melayani orang lain dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan yang pimpin kami berikanlah kekuatan hikmat Tuhan supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hal melayani Tuhan yang pimpin setiap kami Tuhan yang berkati setiap anak-anakmu Tuhan di tempat ini supaya mereka menjadi pelaku firman Tuhan supaya mereka menjadi anak-anak yang mencintai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam nama Yesus tutup bungkus setiap kami Tuhan haleluya amin oke teman-teman firman Tuhan sudah selesai hari ini kakak-kakak boleh dibantu langsung di joinin masing-masing terima kasih teman-teman tunggu sebentar ya ini lagi mau dipindah-pindahin oke yuk semangat semangat itu